Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seri Nota Raja Popcorn ke Bumen Jawa Tengah Oke Seperti janji kita Pada video sebelumnya Kita akan sharing tentang Bagaimana cara menawarkan Popcorn Ketempat-tempat tertentu yang Bisa Mengangkat harga popcorn Seperti contoh Misalnya kita waktu minggu kemarin Kita bersama keluarga Anak-anak pergi ke kolam renang Kita renang Di sana Nah di kolam renang itu Atau di tempat wisata lainnya Itu pasti banyak penjual Banyak warung Penjual makanan dan lain-lain Nah kita jajan Kemudian kita cerita Sharing-sharing Tentang Barang dagangan kita Yaitu popcorn Kita sampaikan bahwa popcorn kita itu Lain daripada yang lain Misalnya bungkusnya menggunakan Kemasan yang menarik Rasanya istimewa Awet Lezat berkisi Nah setelah kita sampaikan itu Kemudian Kita tawarkan Bahwa Kita akan Nitip Nitip ya Tempat wisata kita nitip Nitip popcorn ini Ke warung tersebut Nah biasanya Responnya akan bagus Responnya biasanya bagus Kita nitipnya juga Menggunakan Display yang bagus Kayak arak gantung gitu ya Jadi mereka seneng Alhamdulillah Minggu kemarin kita sudah nitip 20 bungkus Sekarang tinggal berapa Katanya tadi Tinggal 2 Itu pun Kolam renang kecil Yang pengunjungnya tidak begitu rame Dan kemarin belum kita beri display ya Kita masih letakkan di Meja saja Nah ini besok Kita akan titipkan 50 Lagi Tapi kita akan Gunakan display Supaya lebih menarik Malam ini kita Masak 150 Yang 50 ke kolam renang Dekat sini Yang 100 Ke kolam pemandian Di gunung 100 Bungkus Oke lanjut Jadi selain kolam renang Tempat-tempat wisata Kayak pantai misalnya Taman-taman Kemudian Alun-alun Pasar-pasar Dadah kan pasar-pasar yang hari Minggu ya Khusus hari Minggu Kalau di kota-kota itu kan rame Kayak car free day Kita bisa juga Titip ke Pedagang buah ya Biasanya di pinggir-pinggir kota Di pinggir-pinggir jalan raya itu Ada pedagang buah yang laris Nah ini bisa ini Digantung kayak gitu nanti Titipnya Display-nya digantung kayak gitu Bagus Jadi banyak lah Yang penting kita mau Menawarkan Kemudian Kita tunjukkan bahwa Barang kita ini bagus Lain daripada yang lain Insya Allah maulah mereka Apalagi ini kan cuma titip ya Mereka tidak Tidak resiko apapun Kemudian untuk harga Juga kita harus Memberikan Keuntungan yang Bagus Untuk mereka pemilik warung Yang kita titipi Jadi tidak Hanya melulu keuntungan Untuk kita Tapi mereka juga Dapat keuntungan Bahkan mungkin mereka Keuntungannya lebih besar Dari kita Sebagai contoh ini kan Dari kita 3000 Mereka jual 5000 Mereka keuntungannya 2000 Sementara kita mungkin Paling keuntungannya 1000 lah Ya Per ini ya Per cup Oke Demikian Semoga ada manfaatnya Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiribu eh Semoga ada manfaatnya Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih